Intro Aulonur langit dan bumi Cahayanya bagaikan miskel Wadahnya polita Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Gelap selimuti kami Sepi suni pagut kami Rindukan cahaya Pancaran cinta Darimu kekasih abadi Kami laron-laron kecil Terbang dari lalu-lalu Gelap kehidupan menuju miska Tolita cahaya ilahi Bakar sayap-sayap kami Jadi satu nyala api Tolong kalangkan diri Samudra fana Vila ilaha ilamo Kami hadapkan Muhammad Rembulan mentari suci Bersama Aimah Kami ayun langkah Di jalan cinta sejati Kami laron-laron kecil Terbang dari lalu-lalu Terbang dari lalu-lalu Kami laron-laron kecil Terbang dari lalu-lalu-lalu Kami laron-laron kecil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Para pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dalam keberkahan Allah Berkahan yang maha pengasih Di bulan rajab Di bulan sungai putih Yang penuh berkah Syak-Sya'ah bin Suhan al-Abdi Meriwayatkan Suatu hari Amirul mu'minin Alayhi salam Yaitu Imam Ali Salamunala'alaih Sholat subuh Bersama kami Ketika selesai Mengucapkan salam Beliau tetap menghadap Ke arah qiblat Sambil Berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau tidak menengok ke kanan maupun ke kiri Sampai bayang-bayang matahari Setinggi sebuah tombak yang ada di dinding masjid Yaitu dalam hal ini adalah Masjid Jami Kufah Yang saat ini ada di Irak Kemudian beliau berpaling ke arah kami dan berkata Aku tahu orang-orang mulia di masa saudaraku Rasulullah s.a.w Mereka melewatkan malam dengan sujud dan rupuk Di pagi hari rambut mereka terlihat berantakan berdebu Dan di antara kedua mata mereka ada bengkak seperti lutut seekor kambing Ketika ingat mati Badan mereka bergetar Bagai pohon yang bergetar di terbaang Mata mereka mencucurkan air mata Hingga pakaian mereka basah Kemudian beliau salamullah alai bangkit Dan beliau berkata seakan orang-orang tetap tak memperhatikan Dalam kurung kata-kata beliau tutup kurung Riwayat ini bisa dilihat di Kitabul Irshad Karya Syekhul Mufid Seorang ulama besar Islam Yang hidup pada tahun 337 hingga 413 Hijriah Bisa dilihat di versi terjemahan Bahasa Indonesia Berjudul sejarah Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam Dan para imam ahlul bet nabi Salallahu alaihi wa alihi wa salam Benerbit Lentera Jakarta tahun 2007 halaman 243 Bersumber juga di Tazkiratul Khawas Alaman 129 Dan Al-Kafi jirid 2 Alaman 185 Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha ilallah walau akbar Wa la khawla wa la kuwata Illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa la ahli sayyidina muhammad Dalam riwayat lain Suatu malam Amirul Mu'minin salamullah alaih Meninggalkan masjid Malam itu Bulan purnama Beliau berjalan ke arah kuburan Sekelompok orang mengikuti beliau dari belakang Beliau kemudian berhenti dan berkata Siapa kalian? Wahai Amirul Mu'minin Kami adalah siah Anda Jawab mereka Imam Ali salamullah alaih Memandangi wajah-wajah mereka Kemudian berkata Mengapa Aku tidak melihat tanda-tanda siah Pada diri kalian Mereka bertanya Seperti apa tanda-tanda siah Wahai Amirul Mu'minin Imam Ali salamullah alaih Menjelaskan Wajah pucat Karena tidak tidur di malam hari Mata muram Karena banyak menangis Bunggung membungkok Karena banyak salat Perut cekung Karena banyak puasa Pipir kering Karena banyak berdoa Dan pada mereka Ada debu Karena rendah hati Begitu penjelasan Imam Ali Salamullah alaih Tentang alamatu siah Atau tanda-tanda Siah Ini juga bersumber Di kitab yang sama Di terjemahan Bahasa Indonesia Ada pada Halaman 243 Dan 244 Para hadirin yang belum memilikinya Mudah-mudahan Allah Dengan hak Amirul Mu'minin Salamullah alaih Dan keluarganya yang suci Dan saudaranya Dan saudaranya Anak pamannya Nabi Allah Muhammad Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan istrinya Saitas Zahra Salamullah alaih Mudah-mudahan Allah melimpahkan Rezeki dan meluaskan Agar para hadirin Bisa memperoleh Kitab yang Sangat indah Dan Sangat penting ini Saya memperolehnya Di Tokopedia Dahulu saya memiliki Versi Bahasa Inggrisnya Baru Akhir-akhir ini Saya berhasil Memperoleh di Tokopedia Para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan Allah Menghadapi Bulan racap yang demikian Agung dan demikian Penuh berkah ini Bulan kelahiran Amirul Mu'minin Salamullah alaih Saya sengaja Memulai Majelis Malam Jumat Yang Mulia ini Dengan mengutipkan Beberapa Riwayat Dari Imam Ali Salamullah alaih Dari salah satu Ulama yang Sangat Masyur Dan Ulama yang Memang Sangat luar biasa Yaitu Syekul Mufid Dari Gita Bul Irsyad Dari Riwayat yang Diceritakan oleh Syok-Syokah Tadi Disana Ada sebuah Kisah yang sangat menarik Yang pertama Tentang Bagaimana Imam Ali Salamullah alaih Berzikir Setelah Sholat subuh Ternyata Terus Sampai terbit Matahari Ya Itu Perkiraan Kasar ya Kira-kira Satu jam Kira-kira Sangat kasar Tentu tergantung Daerah Musim Dan lain-lain Tapi Tidak cukup Dengan itu Dia Terus Berfikir Sampai Bayang-bayang Matahari Setinggi Sebuah Tombak Ya Jadi Demikian Dasyat Selamatnya Imam Ali Salamullah alaih Melakukan Zikir Bakta Sholat subuh Dan Kemudian Beliau Menjelaskan Kepada Para jamaah Yang ada Di sana Kepada Para Umat Islam Yang ada Di sana Bahwa Itulah Yang dilakukan Juga Oleh orang-orang Mulia Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wa'alui Wasallam Melewatkan Malam Dengan Sujud Dan Ruku Hingga Pada Pagi hari Rambut Mereka Terlihat Berantahan Berdebu Dan Di antara Kedua Mata Mereka Ada Bengkak Seperti Lutut Seekor Kambing Dalam Penafsiran Al-Fakir Itu Karena Menangis Pada Allah Pada Kajian Kajian Ini Kembali Pada Kitab Risalah Al-Walaya Berinspirasi Dari Riwayat Yang Disampaikan Oleh Sok-Soah Tadi Saya Saya Ingin Mengajak Para Hadirin Kembali Membaca Di Al-Faslul Awal Ya Halaman 15 Disini Sayyidul Alamah Sayyid Alamah Muhammad Hussein Menjelaskan Sebagai Berikut Pertama-tama Beliau Mengutip Surat An-Najem Ayat 29 Dan 30 A'udzubillahimina Syaitan Mirrojim Bismillahirrahmanirrahim Pak A'rid Amman Sawallah Al-Zikrina Walam Yurid Illal Hayatat Dunia Maka Tinggalkanlah Orang yang Berpaling Dari Zikir Kepada Kami Dan Dia Hanya Mengingini Kehidupan Dunia Para Hadirin Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Dan Walayah Al-Alawiyah Mengikuti Guru yang Kita cintai Gus Miftah Dako Ikul Quran Si'il Amr Pak Akrib Yang digunakan Disini Akrib Ini adalah Perintah Ditujukan Kepada Bentuk Kedua Tunggal Yaitu Dalam hal ini Kanjeng Nabi Namun Perintah Ini Juga Berlaku Untuk Kita Semua Karena Kita Ingin Mengikuti Sunnah Nabawiyah Jadi Ini Adalah Perintah Untuk Meninggalkan Orang-orang Yang Berpaling Dari Zikir Kepada Allah Untuk Tidak Terlalu Dekat Tidak Bergaul Akrab Dengan Orang-orang Yang Meninggalkan Zikir Kepada Allah Dan Dia Hanya Mengingini Kehidupan Dunia Kita Lanjutkan Zalika Mablahuhum Minal Ilm Itulah Kadar Ilmu Mereka Inna Rabbaka Wa A'lamu Bimambola Ang Sabilih Wah Wa A'lamu Biman Niktada Inna Rabbaka Sesungguhnya Tuhanmu Wa A'lamu Dia Lebih Mengetahui Bimambola Ang Sabilih Siapa Yang Tersesat Dari Jalannya Wah Hua A'lamu Dan Dia Lebih Mengetahui Biman Niktada Siapa Yang Mendapat Petunjuk Bagaimana Penjelasan Sayyid Alamah Muhammad Hussein Toba Toba I Tentang Surat An-Najem Ayat 29 Dan 30 Dalam Fasal 1 Kitab Disalah Walai Jadi Dia Menjelaskan Sebagai Berikut Kita Memahami Dari Ayat Ini Bahwa Zikir Kepada Allah Yang Maha Suci Adalah Jalan Menujuh Jadi Yang Pertama Menurut Sayyid Alamah Muhammad Hussein Toba Toba Zikir Pada Allah Adalah Jalan Menujuh Selanjutnya Wata Wallah Anhu Dan Berpaling Dari Zikir Kepada Allah Atau Dan Berpaling Darinya Dalalun Ansabiri Adalah Tersesat Dari Jalannya Ya Kalau Jadi Zikir Pada Allah Adalah Jalan Untuk Menuju Allah Dan Berpaling Dari Zikir Pada Allah Adalah Tersesat Dari Jalannya Kalau Mengikuti Bahasa Matematis Zikir Pada Allah Adalah Syarat Perlu Dan Cukup Untuk Berada Pada Jalan Allah Pada Saat Seseorang Berpaling Dari Wikir Pada Allah Berarti Dia Sedang Tidak Ada Di Jalan Allah Di Jalan Menuju Allah Pada Saat Seseorang Berpaling Dari Wikir Pada Allah Berarti Saat Itu Ia Tersesat Dari Jalan Menuju Allah Jadi Kalau Ada 24 Jam Kita 10 Jam Berpaling Dari Wikir Pada Allah 10 Jam Itu Kita Tersesat Dari Jalan Menuju Allah Kemana Menuju Ego Kita Menuju Berhala Berhala Kita Na'udubillah Mindalik Menuju Setan Setan Kita Na'udubillah Mindalik Ini Nanti Kita Coba Lebih Pahami Dari Apa Yang Dicontohkan Oleh Imam Ali Salam Mullah Alayh Sekaligus Untuk Mengenang Keutamaan Keutamaan Beliau Di Bulan Rajab Yang Mulia Allah Masyali Allah Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kita Lanjutkan Wa Anna Zikrohu Dan Sesungguhnya Zikir Padanya Subhanahu Yang Maha Suci Layuh Solu Tidaklah Dihasilkan Ya Ilah Kecuali Bil Iqrat Dengan Berpaling Anil Hayatid Dunia Dari Kehidupan Dunia Nah Ini Menarik Bahwa Menurut saya Alamah Hussein Alamah Muhammad Hussein Toba Toba I Bahwa Prasyarat Prasyarat Agar Zikrullah Itu Bisa Dicapai Bisa Dihasilkan Bisa Diraih Itu Adalah Seorang Hamba Itu Harus Berpaling Dulu Dari Kehidupan Dunia Dalam Perspektif Allah Yarkham Dan Dalam Perspektif Syahid Mutahari Ya Syahid Mutahari Membuat Kitab Khusus Juga Tentang Dunia Ini Yang Harus Ditinggalkan Ini Adalah Cinta Dunia Hubut Dunia Perhatian Yang Berlebihan Pada Dunia Menjadikan Dunia Itu Akbaru Hamina Fokus Kita Yang Terbesar Ya Selama Seseorang Belum Bisa Meninggalkan Cinta Dunia Maka Dia Tidak Akan Pernah Bisa Melakukan Sikruno Kalaupun Lisanya Melakukan Sikrullah Hakikinya Dia Belum Melakukan Sikrullah Dengan Baik Atau Tidak Mendapatkan Hasil Yang Sebenarnya Dari Sikrullah Ya Jadi Ini Poin Berikutnya Bahwa Sikrullah Hanya Dapat Diraih Dengan Bil Ikrat Anil Hayatid Dunia Atau Bil Ikrat An Hubit Dunia Ya Dengan Ikrat Pada Ikrat Dari Berpaling Dari Cinta Dunia Selanjutnya Wa Annal Mu'rid An Zikrihi Dan Sesubah Wasanya Orang-orang Yang Berpaling Dari Zikir Pada Allah Apa Yang Akan Mereka Peroleh In In Nama Sesungguhnya Ya Ya Beluhu Ilmu Al-Khayatat Dunia Ilmunya Hanya Akan Mencapai Kehidupan Dunia Saja Dan Tidak Akan Mencapai Selainnya Ilah Ghoirihi Yang Selainnya Itu Hanya Bisa Bisa Dicapai Al-Khasil Bitikr Jadi Ini Penjelasan Berikutnya Dari Al-Lamah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba Kalau Orang Ini Berpaling Dari Zikir Pada Allah Ya Karena Terlalu Cinta Pada Dunia Waktunya Habis Dari Pagi Sampai Petang Untuk Kegiatan Kegiatan Duniawi Dan Tidak Mengisi Kegiatan Duniawinya Itu Dengan Makna Makna Ilahi Maka Knowledge Pengetahuannya Semuanya Hanya Akan Terbatas Di Hal-hal Yang Material Saja Dia Tidak Akan Bisa Menikmati Kehadiran Hal-hal Yang Immaterial Maksimum Maksimum Tidak Bisa Lewat Lagi Jadi Tidak Akan Pernah Keluar Dari Azul Umat Kerajaan Kegelapan Tidak Akan Pernah Keluar Dari Ego Dan Betul-betul Tidak Akan Bisa Menembus Selain Itu Karena Penembusan Pada Penembusan Alam Kegelapan Menuju Alam Cahaya Yang Jauh Lebih Luas Alam Imaterial Itu Hanya Bisa Dicapai Melewati Zikir Pada Allah Ya Para Hadirin Jamaah Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Pada hari ini Kita Juga Masih Ada Dalam Suasana Hawal Dari Guru Yang Kita Cintai Allah Ya Arham Ustaz Jalal Beserta Bunda Eskartini Izinkanlah Saya Sedikit Menjelaskan Penjelasan Said Husin Toba Toba I Tadi Dengan Mengutip Apa Yang Dituliskan Oleh Allah Ya Arham Dalam Kitab Terut Tuh Allah Ya Jadi Di buku Terut Tuh Allah Itu Ada Bahasan Khusus Tentang Zikir Pada Allah Mengapa Saya Selalu Berzikir Namun Setan Tak Pernah Terusir Nah Ini Kira-kira Yang Pertama Dibahas Oleh Allah Ya Arham Jaludin Rumi Pernah Bercerita Tentang Seorang Penduduk Konya Yang Punya Kebiasaan Aneh Ia Suka Menanam Duri Di Tepi Jalan Ia Menanami Duri Itu Setiap Hari Sehingga Tanaman Berduri Itu Tumbuh Besar Mula-mula Orang Tidak Merasa Terganggu Dengan Duri Itu Mereka Mulai Protes Ketika Duri Itu Mulai Berjabang Dan Menyempitkan Jalan Orang Hampir Setiap Orang Pernah Tertusuk Durinya Yang Menarik Bukan Orang Lain Saja Yang Terkena Tusukan Itu Si Penanam Pun Berulang Kali Tertusuk Duri Dari Tanaman Yang Ia Pelihara Petugas Kota Konya Lalu Datang Dan Meminta Agar Orang Itu Menyingkirkan Tanaman Berduri Itu Dari Jalan Orang Itu Enggan Untuk Menebang nya Tapi Akhirnya Setelah Perdebatan Yang Panjang Orang Itu Berjanji Untuk Menyingkirkannya Keesokan Harinya Ternyata Di hari Berikutnya Ia Tangguhkan Pekerjaannya Itu Demikian Pula Hari Berikutnya Hal Hal Terus Terjadi Terjadi Sehingga Akhirnya Orang Itu Sudah Amat Tua Dan Tanaman Berduri Itu Kini Telah Menjadi Pohon Yang Amat Kokoh Orang Itu Tak Sanggup Lagi Untuk Menjabut Pohon Berduri Yang Ia Tanam Di akhir Cerita Molana Rumi Berkata Kalian Hei Hamba Hamba Yang Malang Adalah Penanam Penanam Duri Tanaman Berduri Itu Adalah Kebiasaan Kebiasaan Buruk Kalian Perilaku Yang Tercelah Yang Selalu Kalian Pelihara Dan Serami Karena Perilaku Buruk Itu Sudah Banyak Orang Yang Menjadi Korban Dan Korban Yang Paling Menderita Adalah Diri Kalian Sendiri Karena Itu Jangan Tangguhkan Untuk Memotong Duri Duri Itu Ambilah Sekarang Kapak Dan Tebang Duri Duri Itu Supaya Orang Bisa Melanjutkan Perjalanannya Tanpa Terganggu Oleh Kamu Allah Menuliskan Suatu hari Imam Ghazali Roh Himahullah Kudas Allah Ditanya Oleh Seseorang Katanya Setan Dapat Tersingkir Oleh Dikir Kita Tapi Mengapa Saya Selalu Berzikir Namun Setan Tak Pernah Terusir Nah Ini Menarik Para Hadirin Kita Kadang-kadang Merasa Sudah Berdoa Sudah Berzikir Tapi Hati Tak Kunjung Tenang Hati Tak Kunjung Kusyuk Ketika Menyebut Nama Allah Tetes Air Mata Tak Kunjung Tertetes Kan Padahal Mungkin Kita Punya Wirit Wirit Tertentu Ya Apakah Ya Darjallali Wal Ikram Apakah Ya Qodiyal Hajat Ya Apakah Ya Salam Apakah La Ilaha Ilallah Nah Imam Qodiyal Menjawab Setan Itu Seperti Anjing Kalau Kita Hardik Anjing Itu Akan Lari Menyingkil Tapi Bila Di Sekitar Diri Kita Masih Terdapat Makanan Anjing Anjing Itu Tetap Datang Kembali Bahkan Mungkin Anjing Itu Bersiap Siap Menginsar Diri Kita Dan Ketika Kita Lengah Ia Menghampiri Kita Ya Kalau Di Indonesia Kisah Ini Mungkin Lebih Cocok Kucing Ya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Kalau Mengikuti Di Internet Banyak Sekali Kisah Ibu Ibu Yang Kepayahan Bagaimana Mengusir Kucing Termasuk Kami Sendiri Di rumah Itu Sudah Berbagai Cara Bukan Kami Tidak Suka Kucing Tapi Kalau Terlalu Banyak Dan Kotorannya Dimana Mana Tapi Ternyata Kunci Paling Pentingnya Satu Jangan Pernah Buang Buang Makanan Yang Memang Disukai Kucing Gitu Kalau Memang Ingin Tidak Ada Kucing Di Rumah Jadi Ini Menarik Kita Berpikir Pada Allah Pada Saat Yang Sama Hati Pikiran Dan Perilaku Kita Ini Adalah Makanan Buat Setan Jadi Bagaimana Mungkin Hati Dihuni Oleh Allah Sekaligus Setan Nah Meneruskan Penjelasan Allah Ya Arham Melewati Imam Qasali Begitu Pula Halnya Dengan Dikir Dikir Tidak Akan Bermanfaat Bila Di Dalam Hati Kita Masih Kita Sediakan Makanan Makanan Setan Nah Ini Percik Seperti Penjelasan Sayyid Alamah Muhammad Hussein Toba Toba Bahi Bahwa Prasyarat Dikir Itu Adalah Ikrat Ya Berpaling Dari Hubut Dunia Gitu Berpaling Dari Hubut Dunia Menatap Kepada Yang Maha Pengasih Yang Maha Cantik Yang Maha Indah Yang Maha Baik Dalam Semua Keadaan Harus Berpaling Dari Dunia Dan Menjadikan Mencoba Menjadikan Seluruh Amalan Termasuk Bekerja Dan Sebagai Bagian Dari Perkhidmatan Bada Sang Kekasih Hakiki Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Ya Jadi Percis Imam Ghazali Itu Percis Sekali Dengan Alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba Percis Sekali Dengan Nasihat Allah Yang kita Cintai Kenapa Ketika Sedang Memburu Makanan Setan Tidak Takut Untuk Digebrak Dengan Zikir Manapun Ini Kenapa Tadi Saya Menganalogikan Dengan Anjing Kucing Dan Hewan Hewan Lain Ya Mereka Tidak Takut Di Gerta Selama Makanan Makanan Mereka Ada Di Halaman Kita Nah Pada Kenyataannya Bukan Setan Yang menggoda Kita Tapi Kitalah Yang menggoda Setan Dengan Berbagai Penyakit Hati Yang Kita Cerita Maka Allah Ya Berpesan Ya Ini Sengaja ya Foto Beliau ini Kira-kira Foto Pada Usia 50 Tahunan Ya Karena Tulisan Beliau Diterutu Allah Itu Kalau Ditarik Lagi Ini Kira-kira Beliau Sampaikan Di Paket Kuliah Tasawab Tahun 1999 Dan Ini Kira-kira Foto Beliau Pada Usia-usia Seperti Itu Ya Kelihatannya Ya Yang Daudan Allah Selalu Meluaskan Kubur Yang Kita Cintai Allah Ya Rahim Beserta Bunda Al-Fatihah Tasbihuhu Salawat Jadi Partis Seperti Said Al-Fatihah Muhammad Hussein Toba Toba Ya Bagaimana Seh Junjungan Kita Amirul Mu'minin Imam Ali Al-Islam Bisa Berhikir Sedemikian Lama Itu baru Dikir Subuhnya Kita Belum Berbicara Salat Malam Beliau Dan Memang Beliau Sudah Mencapai Tingkat Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Tapi Setidaknya Mari kita Mulai Seperti Apa yang Disampaikan Oleh guru Yang kita Cintai Said Al-Mah Muhammad Hussein Toba Toba Imam Ghazali Allah Yarham Ustaz Jalan Ya Yang kita Cintai Bahwa Zikir Harus kita Mulai Prasyaratnya Apa Kita Membersihkan Diri kita Dari berbagai Penyakit Hati Dan Menutup Pintu-pintu Masuk Setan Kedalam Diri Kita Ini Adalah Titik Mula Jika Seseorang Ingin Mulai Menempuh Jalan Walaya Yaitu Dalam Istilah Tasawuf Adalah Taholi Ya Tanpa Taholi Tanpa Membersihkan Diri Dari Perilaku Perilaku Buruk Maka Kita Tidak Akan Mampu Melakukan Zikrullah Padahal Zikrullah Adalah Dasar Dari Seluruh Amal-amal Lain Seperti Berkhidmat Pada Sesama Yang Merupakan Jalan Pintas Menuju Allah Hadirin Jamaah Majulah Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Marilah Kita Akhiri Majlis Rajapan Dan Hul Allah Ya Arham Beserta Bunda Ini Dengan Mencoba Mulai Menuliskan Sebuah Niat Dalam Diri Kita Untuk Kembali Bertobat Pada Allah Dan Mencoba Membersihkan Diri Kita Dari Berilaku Berilaku Lahir Dan Batin Kita Berilaku Berilaku Buruk Mengikuti Apa Kata Allah Ya Arham Jangan Jadikan Berilaku Kita Makanan Makanan Setan Mengikuti Apa Yang Dikatakan Allah Ya Arham Dalam Bubuknya Alih-alih Setan Yang Menggoda Kita Sebenarnya Kita Itulah Yang Menggoda Setan Karena Itu Mari Kita Coba Mengambil Keberkahan Dari Majelis Ini Mengambil Keberkahan Dari Tulan Rajab Yang Mulia Ini Mengambil Keberkahan Dari Amirul Muminin Dan Para Imam Suci Sepeninggalnya Dan Saudaranya Nabi Besar Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sayyidah Sahra Alayhi Wasallam Kita Mohon Pertolongan Allah Agar Kita Mampu Allah Beri Taufik Pada Kita Agar Kita Mampu Membersihkan Berilaku Berilaku Buruk Kita Dan Mulai Ikrat Dan Hubit Dunia Berpaling Dari Cinta Dunia Mengeser Akbar Hamina Ya Untuk Memasuki Jalan Dikir Pada Allah Jalan Berkhidmat Pada Sesama Sehingga Menempuh Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Zat Marilah Kita Akhiri Majelis Kita Yang Mulia Ini Dengan Kita Mengirimkan Seluruh Pahala Majelis Kita Yang Mulia Ini Pada Nabi Besar Sallallahu Alaih Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Terkhusus Pada Amirul Muminin Dan Keturunannya Yang Suci Alaih Musallam Pada Para Nabi Para Ambiya Para Solihin Para Sidikin Pada Para Sahabat Nabi Yang Mulia Para Sahabat Amirul Muminin Para Sahabat Orang-orang Saleh Yang Mulia Semuanya Juga Kepada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Terkhusus Kepada Kaum Muminin Dan Muminat Yang Telah Meninggalkan Kita Lebih khusus Lagi Pada Kedua Orang Tua Kita Leluhur Kita Handai Tolan Kita Keluarga Kita Lebih khusus Lagi Pada Para Guru Kita Mualif Kitab Sayyid Muhammad Husin Toba Toba Sayyid Lulal Musawi Al-Humaini Imam Gosali Dan Seluruh Guru-guru Kita Terkhusus Sekali Pada Guru Yang Kita Cintai Allah Ya Haram Beserta Bunda Pada Peringatan Haul Ini Buka Para Ijabiun Dan Para Guru-guru Kita Yang Lain Para Pecinta Alul Baid Di Indonesia Sudah Meninggalkan Kita Ya Bapak Imam Solehin Bin Iri Suhanda Bapak Iqmal Sudrajad Bin Adim Ustaz Asmat Rusdi Bin Zen Alai Trus Ya Pak Pandu Imam Sudib Adib Bin Maksum Jailani Kia Ijim Utar Adam Dan Semua Yang Mungkin Tidak Bisa Kita Sebutkan Satu Persatu Untuk Mereka Semua Al-Fatihah Tasbikuhu Salamat Assalamualaikum Aosu Subillahimina Sayyitani Rajim Bismillah Iyakan Afudua Iyat Astagfirullah Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Al-Muhammad Fil Amalim Wa Salli Ala Muhammadin Wa Al-Muhammad Fil Akhirin Wa Salli Ala Muhammadin Wa Al-Muhammad Fil Malai Al-A'la Wa Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Fil Mursalin Allahumma Adih Muhammadan Al-Wasillah Wasyrafa Wadarajat Al-Kabirah Allahumma Allahumma Idni Amantu Bi Muhammadin Wa Al-A'rof Fa Ar-Rifni Fil Jinani Wajah Allahumma Balik Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasiratan Was Salama Allahumma Ahina Kama Ahyaita Alaihi Ali Yabna Abi To'lim Wa Amitna Kama Mata Bihi Ali Yabnu Abi To'lim Wassalam Allah Sayyidina Muhammadin Wa Al-Tahirin Allahumma Adkhil Allah Ahlil Kubur Surur Allah Mahnik Fakir Allah Masbi Kula Jai Allah Masuk Kula Uryan Allah Maktudana Kula Madin Allah Farid Sangkul Lima Grup Allah Ruddha Kula Ghorib Allah Fuka Kula Asir Allah Aslih Kula Fasid Min Umur Al-Muslimin Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Nah Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umuri Ahlina Allahumma Shfikul Amarid Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum